assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya nah pada hari ini mohon maaf teman-teman hari ini kita hanya men-share satu video ya teman-teman ya karena kondisi hujan parah banget disini jadi untuk hari ini kita share satu video aja tapi next besok kita akan kembali share sehari dua video teman-teman oke pada video kali ini saya akan men-share ternyata tanaman Egeria Densa ini sangat bagus di kolam cupang teman-teman khususnya yang sudah ada daun ketapang seperti ini nah fungsi Egeria Densa atau tanaman air ini ini adalah untuk menimbulkan oksigen alami yang ada di kolam ikan cupang khususnya kolam burayak teman-teman dan ini penting teman-teman ya jadi Egeria Densa ini atau tanaman air dia wajib terkena sinar matahari jadi kalau teman-teman memiliki kolam di indoor atau di dalam ruangan itu enggak boleh teman-teman itu harus hanya air dan juga daun ketapang saja air garam dan daun ketapang plus viper tapi kalau di outdoor teman-teman bisa menggunakan Egeria Densa karena sifatnya tanaman air itu bisa menghasilkan oksigen dengan berfotosintesis nah berfotosintesisnya karena itu dia perlu terkena sinar matahari teman-teman karena jika tidak terkena sinar matahari yang ada si tanamannya akan membusuk dan air akan berminyak yang pastinya si ikan cupang menjadi tidak sehat teman-teman nah ini bisa kita lihat nah ini bisa dibedakan kolam yang menggunakan Egeria dengan yang tidak menggunakan Egeria Densa jadi lebih bening dan ikannya lebih sehat teman-teman kalau untuk outdoor ya sekali lagi kalau untuk outdoor oke kalau gitu ini saja video singkat dari saya karena benar-benar musim hujan kita enggak bisa bergerak tapi jangan jadikan alasan untuk men-share ilmu yang pernah kita peroleh teman-teman ya oke kalau gitu jangan lupa di like di subscribe serta di notif loncengnya agar selalu mendapatkan notif video terbaru dari saya salam cupang indonesia salam scaper indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati